Intro Assalamualaikum guys Kali ini aku mau share pengalaman singkat ke kota Surabaya Nah trip ini tuh cocok banget untuk kamu yang punya waktu singkat Dan mau eksplor peninggalan sejarah di sekitar kota Surabaya Kita mulai petualangan di stasiun Pasar Senen Dengan menggunakan kereta air langga relasi Pasar Senen menuju Pasar Turi Surabaya Harga tiket kereta ini sangat amat terjangkau That's why gerbong kereta air langga selalu terisi penuh Nah buat kalian yang pengen naik kereta ini Make sure kalian booking tiketnya dari jauh-jauh hari ya Kereta berangkat tepat pukul 11 lewat 20 menit Menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam Menyusuri pesisir utara Pulau Jawa Catering pun tersedia di dalam gerbong Dan saya pesan nasi goreng Yang sejujurnya sih rasanya biasa aja ya Saya tiba di stasiun Pasar Turi Tepat pukul 11 lewat 5 menit malam hari Ini tuh bener-bener tepat waktu dan presisi banget Salut banget untuk ketepatan jadwal kereta Good job untuk PT Kereta Api Indonesia Karena sampai Surabaya tengah malam Jadi aku memutuskan untuk stay di penginapan yang gak jauh dari stasiun Pasar Turi Dan aku akhirnya pilih hostel di kawasan Jalan Tidar Yang jaraknya kurang lebih 5 menit dari stasiun Pasar Turi dengan menggunakan ojek online Review jujur no endorse Hostel ini fasilitasnya oke banget Kamar dormitorinya bersih dan full AC Toilet dan showernya bersih Dapet handuk dan free sarapan roti dengan kopi atau teh Udah gitu waktu check innya tuh 24 jam Udah mandi, udah bersih dan udah selonjoran juga di atas kasur Dan waktunya untuk istirahat See you tomorrow untuk petualangan besok hari Good morning from Surabaya Hari ini saya akan mengunjungi Trawulan Yang diakini pernah menjadi ibu kota kerajaan Majapahit Untuk menuju Trawulan saya akan menggunakan transportasi publik First stop saya akan menumpangi Surabaya Bus Rute R1 Raja Wali menuju terminal Purabaya Moda transportasi ini mirip dengan Baswe Jakarta Hanya saja Surabaya Bus memiliki rute perjalanan looping atau melingkar Bukan dua arah seperti Baswe Jakarta Jadi teman-teman harus perhatikan titik pemberhentian bus Jika terlewat kita harus memuteri rute kembali Jadi gak kayak Baswe yang kalau terlewat satu halte Kita bisa balik lagi Setibanya di terminal Purabaya atau Bungur Asih Kita naik bus Transjatim Koridor 2 Dengan relasi terminal Bungur Asih menuju terminal Kertajaya di Mojokerto Kondisi bus aman dan nyaman Perjalanan menumpuh waktu kurang lebih satu jam Pembayaran bisa cash atau menggunakan electric money Tiba di terminal Kertajaya Mojokerto Dan kondisi terminal Kertajaya itu cukup lenggang Karena gak terlalu hektik Nah setelah tanya sana sini Akhirnya saya menumpang bus besar Dan turun di Simpang Trawulan Trawulan merupakan sebuah kecamatan di Mojokerto Yang menjadi pusat penelitian terkait Kerajaan Klasik Nusantara Majapahit Aku sekarang lagi ada di Trawulan, Jawa Timur Nah Trawulan ini diakini sebagai salah satu tempat Yang merupakan pusat dari pemerintahan Kerajaan Klasik Majapahit Ada apa aja di Trawulan? Aku akan eksplor sejarah yang ada di Trawulan Jangan skip video ini ya Situs Trawulan adalah kawasan kepurbakalaan Yang diduga kuat menjadi ibu kota Majapahit Sebuah kerajaan klasik Nusantara Yang pernah berdiri antara abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi Spot pertama yang saya kunjungi adalah Museum Majapahit Museum ini pada awalnya merupakan sebuah gudang untuk menampung temuan benda sejarah Yang ditemukan di kawasan Trawulan dan berkembang menjadi sebuah museum Memasuki museum, kita akan disambut oleh Surya Majapahit Yang merupakan lambang kerajaan Majapahit Museum ini menceritakan sejarah awal kerajaan Majapahit Seperti silsilah raja, struktur pemerintahan, agama yang dianut, hingga kegiatan perdagangan, dan lain-lainnya Ditampilkan berbagai macam temuan arkeologi Seperti Arca dan Prasasti Yang tidak hanya dari zaman Majapahit Tapi juga dari zaman kerajaan lainnya Seperti Singasari dan Kediri Di antara koleksi museum ini Terdapat salah satu koleksi terkenal Yakni Arca Raja Air Langga Yang digambarkan sebagai Dewa Wisnu Tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan Masih di area museum Majapahit Terdapat situs pemukiman zaman Majapahit Yang terbuat dari batu bata Berdasarkan penelitian arkeologi Pembuatan pemukiman zaman Majapahit sudah sangat maju Mereka memiliki sistem drainase yang baik Sehingga tidak adanya genangan air di sekitar pemukiman Halaman rumah ditutupi dengan susunan gabungan batu kerakal atau kerikil Dengan batu bata yang membuat tidak berdebu saat kemarau dan tidak becek saat musim hujan Yang menarik perhatian saya Terdapat batu nisan yang diyakini merupakan nisan Islam tertua yang pernah ditemukan di Pulau Jawa Yang bertuliskan Siti Fatimah Binti Maimun Yang merupakan seorang penyebar agama sekaligus saudagar yang datang dari Kedah atau Melaka dan bermukim di Gresik Dalam nisannya tertulis bahwa Fatimah Binti Maimun wafat pada hari Jumat 12 Robiul Awal tahun 495 Hijriyah Atau tahun 1101 Masehi Dengan ditemukannya nisan bercorak Islam Ini menandakan komunitas muslim sudah ada saat kerajaan Majapahit berkuasa Dan mereka hidup selaras berdampingan Nah di depan museum Majapahit terdapat kolam peninggalan dari kerajaan Majapahit Yaitu kolam segaran Nah ini kondisinya saat ini karena memang lagi musim kemarau Jadi debit airnya benar-benar kosong dan kolamnya itu sama sekali tidak ada air Nah kolam ini tuh memiliki panjang 375 meter dan lebar 175 meter Dan memiliki tebal sekitar 1,6 meter dan tinggi 2,88 meter Nama segaran dalam bahasa Jawa berarti laut Yang disematkan pada kolam yang sangat luas seperti lautan Kolam segaran ini dibuat fungsinya untuk menampung air Jadi memang konsep saving water sudah diterapkan ratusan tahun lalu di kerajaan Majapahit Dimana air yang turun dari langit akan ditampung dan akan digunakan sebagai cadangan air Entah itu pada saat musim kemarau atau sebagai sarana irigasi pada zaman Majapahit Nah kolam ini tuh strukturnya rapih banget karena dibatasi oleh dinding yang terbuat dari batu bata merah Yang ukurannya itu persegi Jadi memang Majapahit ini membuat kolam yang benar-benar rapih susunannya Dan itu detil banget Kolam ini sempat tertimbun tanah selama ratusan tahun Dan ditemukan oleh Meiklen pada tahun 1926 Dan melalui Dinas Purbakala Indonesia pada tahun 1975 dan 1976 Kolam ini dilakukan ekskavasi sehingga kita bisa melihat struktur asli dari kolam segaran Spot selanjutnya yang akan kita eksplor di kawasan Trawulan ialah Gapura Bajang Ratu Nah ini dia bangunannya Jadi candi ini merupakan sebuah gapura yaitu pintu gerbang Nah candi ini didirikan kurang lebih antara abad 13 sampai dengan abad 14 Nah berdasarkan penelitian para ahli Gapura Bajang Ratu ini digunakan sebagai tempat pendharmaan Wafatnya Raja Jaya Negara pada tahun 1328 Saka Pada Gapura terdapat hiasan panel yang menggambarkan cerita Sri Tanjung Yakni sebuah kisah romansa dari Jawa kuno Tentang kesetiaan seorang istri yang bernama Sri Tanjung kepada suaminya Pada bagian atas ambang pintu terdapat relief hiasan kalah yang dianggap sebagai penolak bala atau pelindung dari kekuatan jahat Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang Candi ini terbuat dari batu bata tapi bagian anak tangganya dia terbuat dari batu andesit dan memiliki tinggi ke atas kurang lebih 16,5 meter Spot lainnya di kawasan situs Trawulan akan dilanjutkan di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman gak ketinggalan di video berikutnya See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye